Kanker kulit Kanker kulit merupakan perkembangan abnormal sel-sel kulit pada kulit yang terpapar sinar matahari. Jika kanker kulit diidentifikasi dan diobati sejak dini, sebagian besar bisa disembuhkan. Penyakit kanker kulit ini memiliki beberapa jenis, yaitu karsinoma, sel skuamosa, karsinoma sel basal, dan melanoma. Kanker karsinoma sel basal maupun kanker karsinoma sel skuamosa merupakan jenis penyakit kanker kulit yang sudah umum dan memiliki tingkat yang rendah. Sedangkan melanoma merupakan bentuk kanker kulit yang paling berbahaya. Jika tidak diobati hingga stadium lanjut, melanoma akan menyebar ke organ di luar kulit sehingga sulit untuk diobati dan kemungkinan kematian sangat tinggi. Penyebab kanker kulit Kanker kulit terjadi ketika kesalahan mutasi terjadi pada DNA sel-sel kulit. Kanker kulit dimulai di lapisan atas kulit Anda yakni epidermis. Epidermis adalah lapisan tipis yang memberikan perlindungan sel-sel kulit. Gejala kanker kulit Gejala paling umum dari kanker kulit adalah perubahan pada kulit itu sendiri. Biasanya terjadi pertumbuhan baru atau perubahan pertumbuhan tahi lalat yang ada. Karsinoma sel-basal tampak sebagai benjolan kecil, halus, atau berlilin pada wajah, telinga, dan leher yang berwarna merah muda, merah, atau coklat pada lengan dan kaki. Melanoma biasanya muncul sebagai bercak atau benjolan berpigmen coklat. Ini mungkin menyerupai tahi lalat normal, tetapi biasanya memiliki penampilan yang lebih tidak teratur. Anda perlu waspada terhadap lesi kulit prakanker yang dapat berkembang menjadi kanker kulit non-melanoma. Muncul berupa bintik-bintik kecil bersisik, coklat, atau merah. Pengobatan penyakit kanker kulit Anda dapat mengurangi resiko kanker kulit dengan menghindari radiasi ultraviolet atau UV. Jika Anda mengalami kejangkalan terhadap kulit Anda, Anda bisa langsung memeriksakannya kepada dokter agar penyakit dapat terdeteksi dan dapat tertanggulangi. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, Karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!